Mark Klok belum lama ini meluapkan emosinya setelah Timnas U23 Indonesia ditumbangkan Thailand pada semifinal SEA Games 2021. Saat Timnas U23 Indonesia menuai hasil minor dari Thailand pada semifinal SEA Games 2021, Mark Klok menjadi salah satu pemain yang tampil membela skuad Garuda muda. Bahkan, Mark Klok merupakan deretan pemain Timnas U23 Indonesia yang tidak diganti ketika bersuat Thailand di semifinal SEA Games 2021. Sayangnya, Mark Klok ces gagal membawa Timnas U23 Indonesia memetik kemenangan kalah menghadapi Thailand tersebut. Saat Timnas U23 Indonesia menuai hasil minor dari Thailand pada semifinal SEA Games 2021, Mark Klok menjadi salah satu pemain yang tampil membela skuad Garuda muda. Bahkan, Mark Klok merupakan deretan pemain Timnas U23 Indonesia yang tidak diganti ketika bersuat Thailand di semifinal SEA Games 2021. Sayangnya, Mark Klok ces gagal membawa Timnas U23 Indonesia memetik kemenangan kalah menghadapi Thailand tersebut. Skuad Garuda muda ditekuk Thailand dengan skor tipis 0-1 di Stadion Tintruong, Nam Din, Vietnam, tanggal 19 Mei tahun 2022. Kemenangan skuad Gajah Putih Junior itu sejatinya didapat dengan susah payah. Pasalnya, Thailand perlu hingga waktu ekstra time alias 120 menit permainan di lapangan demi bisa mengalahkan Timnas U23 Indonesia. Satu gol Thailand yang bersarang di gawang Timnas U23 Indonesia baru hadir pada menit ke-94. Sumpat Sumpat Sumpat